bagian yang ke-15 dari kelas fundamental web programming kita bahas bagaimana penerapan dari inline CSS Oke inline CSS ini eh cara penggunaannya adalah diletakkan langsung pada tak atau elemen HTML ya Jadi kalau kita punya tak HTML apapun itu dimanapun dan kita ingin mengatur tampilannya menggunakan kode CSS kita bisa gunakan eh konsep inline CSS ini yang ditempelkan langsung pada tak tersebut ya jadi tidak ada pemanggilan selektor di dalam inline CSS dan nanti berlakunya hanya untuk tak atau elemen tersebut saja yang kita kasih pengaturan ya jadi tidak semuanya nanti diubah dengan style yang dibuat itu ya dan menggunakan atribut style ini sudah pernah kita contohkan sebetulnya ya pada takat ML itu pada elemen itu kemudian diikuti dengan pengaturan-pengaturan lain contohnya seperti ini ada style ya kemudian sama dengan ini adalah atribut lalu ada tanda ini tanda double quote ya atau single quote boleh yang penting pembuka dan penutupnya sama tidak tidak boleh satu satu tunggal satunya ganda gitu jangan ya tapi kalau tunggal-tunggal saja ganda-ganda juga untuk pembuka dan penutupnya kemudian di dalamnya itu ada ada properti dan juga ada atribut dari pengaturan masing-masing CSS itu pengaturan CSS nya dipisahkan dengan tanda titik koma seperti ini ya jadi ada ini ada dua pengaturan untuk style yang ini begitu dan ini berlakunya sekali lagi langsung di tak tersebut tidak berlaku nanti di tempat lain yang tidak diatur ini contohnya silahkan di download melalui link yang ada di komentar ya silahkan buka folder codelab nanti silahkan di pilih codelab 15 nah ini bagian yang pertama latihannya ya kita bahas seperti ini ya di disini di latihan CSS inline ini ada body ini style-nya kita bikin margin 30 ya margin 30 ini berarti atas kanan bawah dan kirinya di set 30px lalu ada H1 nah ini H1 ya H1 ini ada tulisan latihan inline CSS tapi di sini kita set H1 itu style-nya kita bikin teks lainnya center berarti dia rata-rata di tengah ya kemudian fontnya seperti ini ini kurang lebih warna merah muda gitu lalu di sini ada border bottom 5px ya ini urutannya ini adalah lebar dari garisnya dan kita set garisnya di bawah kalau mau di atas nanti border top ya kalau kiri left kanannya right gitu ini lebarnya ini adalah bentuk garisnya dasit ini adalah garis putus-putus kalau mau titik-titik itu menggunakan dotet tulisannya ya sedangkan kalau mau garisnya lurus itu menggunakan tulisan solid lalu diikuti dengan warna dari garisnya dari border tersebut ya di sini agak abu-abu gitu warnanya nah lalu yang berikutnya ada objek lagi satu di bawah ini berupa takpe ya paragraf di sini diset nih ada box shadow box shadow ini untuk membuat bayangan pada sebuah objek objek P ya karena dia kan diset disini ya di di tadi takpe ini Oke inline CSS seperti ini jadi dia nanti nempelnya disitu kalau ada objek lain yang sama-sama P juga dia enggak akan ikut tidak akan apa namanya tidak akan ikut diatur gitu karena pengaturannya menggunakan inline CSS berlakunya hanya pada tetap yang diatur saja Nah untuk box box shadow seperti ini ini segmen yang pertama ini adalah pengaturan pengaturan untuk sumbu X nya jadi kekanan dan kekiri itu bagian yang pertama kemudian bagian yang kedua adalah atas dan bawah lalu yang ketiga adalah jarak blurnya jadi ngeblurnya sampai berapa pixel gini jarak bayangannya gitu ya ketebalannya ini juga dan ini adalah warnanya jadi kalau dia nanti positif nilainya berarti dia ke kanan ya dua ini ya ini ini bagian horizontal dan vertikal jadi kalau dia positif dia ke kanan atau ke bawah kalau dia negatif itu bisa kiri sama ke atas seperti itu dan ini adalah warna lalu disini diset padding-nya 70px ya jadi padding itu adalah jarak antara teks atau objek tertentu di dalam dengan batas atas dari objeknya batas-batas luar dari objeknya gitu ya kalau dia padding seperti itu maka berarti diset atas kanan bawah kiri itu 40px lalu font family-nya diset arial dan margin-nya 70px kalau margin ini batas objek lain dengan objek tersebut yaitu margin namanya kalau disini disetnya semuanya 70 ya seperti nah ini ada pengaturan disini ada tulisan-tulisan disini yang sebenarnya ada yang enggak sesuai ya seperti misalnya nih diatur jarak batas batas kotak dan tulisannya 20px kadang-kadang di padahal disini download file codelab ini silahkan dibuat satu buah folder dulu ya jadi di dalam folder web di dalam folder kerja kita itu dibuatkan satu buah folder namanya CSS jadikan sudah ada kita sudah punya HTML javascript sama PHP tuh nah buatkan CSS ya jadi khusus ngumpulin buat yang pembahasan tentang CSS jadi klik dua kali CSS nya seperti itu sehingga semua filenya dimasukkan ke sini gitu ya Oke saya jalankan yang inline ini saya klik dua kali kalau kita lihat hasilnya nah tampilannya seperti ini ya Jadi kalau kita lihat tadi ini kan warnanya agak merah muda saya bilang kan kemudian garisnya itu putus-putus dan juga warnanya abu-abu seperti itu dan garisnya hanya di bawah nanti kita coba utak-atik ya lalu ini ada sebuah kotak P ini tak P yang mana jarak di dalam ini ini paddingnya adalah 20px eh sorry 40px tadi ya nah 40px atas kanan bawah kiri jadi urutannya begitu kemudian fontnya ini arial nih beda sama ini times new Roman Oke begitu lalu ada margin 70px nah margin tuh yang mana yaitu jarak antara ini garis ini objek yang ada yang P ini sama sama yang atas yang H1 ya gini ya ini 270px kemudian kirinya 70px kanan 70px sedangkan bawah juga 70px karena dia halaman ini pendek gitu ya maka dia enggak enggak kelihatan gitu ya Cuali begini nah ini 70px bawahnya Oke ini adalah pengaturan dari CSS kalau kita perhatikan di sini tadi ya Oke itu tampilannya kita coba utak-atik ya kita coba ubah saya buka kode editor kode editornya untuk file ini nanti kita akan lihat tuh perubahannya seperti apa misalnya ini ya kita mau pindahkan garis ini ke atas misalnya ya kita tinggal ubah di sini border yang semula bottom silahkan diganti jadi top misalnya gitu kemudian bisa jadi 15px misalnya ukurannya gitu ya nah saya save kemudian ini kita refresh tampilannya seperti ini nah ini tidak bisa dilakukan oleh HTML HTML biasa jadi kita perlu pakai bantuan CSS nah selanjutnya saya punya lagi H1 ini H1 di atas ya nah di bawah dari P ini saya bikin lagi H1 nah misal seperti ini nih Oke ya ini judul baru misalnya Oke di di atas H1 itu warnanya merah muda ada bordernya di atas dan warna bordernya abu-abu Nah kalau yang ini gimana yang H1 yang dibawah kita refresh ya setelah disimpan kodenya nah ini tampilnya di sini ukuran tetap sama dengan yang di atas ini tetap sama ukurannya tapi dia rata sebelah kiri kenapa begitu itu harusnya akan sama-sama H1 ya logika kita H1 berarti dia sama dengan di atas dong gitu tapi ternyata tidak Kenapa karena ini H1 yang di atas di set menggunakan inline CSS jadi yang bawah walaupun sama-sama H1 tapi dan enggak di set apa-apa maka dia enggak berfungsi untuk pengaturan di bawahnya karena ini melekat inline CSS itu dia melekat pada taknya atau pada elemen HTMLnya yang di set jadi kalau yang di set ini H1 yang di atas maka H1 yang di bawah ini enggak ada efeknya apa-apa gitu begitu juga nanti dengan P bikin lagi P di bawah sini misalnya ya nanti tidak akan ada efeknya seperti itu karena yang di set adalah yang di atas oke mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya kita lanjutkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan lah ya ini CSS inline yang kedua nah ini di sini di set margin tetap 30 ya ini latihan yang kedua nih silahkan dilihat di e-code labnya jangan lupa untuk latihan CSS disimpan di folder CSS kumpulin semua disitu H1 text line-nya center colornya blue warnanya biru sekarang nih border topnya 1px solid warnanya merah tulisannya ini lalu ada objek lagi nih ya P ada box shadow dan seterusnya gini ya lalu ada di sini transformnya rotate 5dx seperti ini ya deg itu maksudnya degree atau derajat gitu jadi nanti objek P ini mau ditransform mau dirubah ditransformasikan diputar 5 derajat ke kanan kemudian P ini dikasih border radius atau lengkungan 25px lebarnya 500px paragraf ini dibatasi heightnya 100 text line center ya lalu marginnya 0 auto 0 itu berarti memang 0 auto berarti bebas gitu ya bebas itu berarti rata kanan dan kiri karena untuk segmen margin padding dan sebagainya ada beberapa hal ini bisa ditulis begini ini berarti atas bawah ini kanan kiri atau langsung saja misalnya dibagi seperti ini juga sorry ini bukan ini ya eh mana ya Oh enggak ada di sini oke ini nih ini penulisan yang pertama nih ini padding langsung 20px itu merata semuanya atas kanan bawah kiri itu sama semua 20px kalau seperti ini ini nol atasnya auto itu berarti dia nyesuaikan sendiri gitu ya ini atas sama bawah ini kanan sama kiri nah ini coba kita jalankan dulu ya file ini inline 2 kalau klik dua kali tampilannya seperti ini karena tadi yang P ini diputar ya didek diputar ditransform rotetnya 5 derajat nah kita coba lihat bener nggak kalau misalnya kita coba ganti ya derajatnya kan 5 derajat ya kita ganti 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 jadi 25 derajatnya kita set dulu ya kemudian kita refresh ya tampilannya seperti itu nah HTML enggak bisa bikin kayak gini Oke lanjut ya ini tadi garisnya di atas warna merah di atas ya inline latihan inline CSS2 nya ini warnanya biru karena tadi kan di set blue ya ini colornya blue Oke kalau lebarnya kita kita sesuaikan lebarnya lebarnya ini kan 500px ya kita jadikan 200px misalnya disimpan lalu di repress jadinya dia mengecil ya ini bisa untuk ukuran yang spesifik ya sifatnya gitu kemudian border nah ini border ini berarti kalau dia border saja berarti dia semuanya semuanya dan itu bisa di set nanti kanan bawakan atas kanan bawah kiri kalau misalnya kita buat seperti ini nah misalnya seperti ini sorry px ya jadi ini 5px 20px nah ini berarti atasnya dan bawahnya 5px lebarnya kanan dan kirinya itu 20px kita simpan dulu kemudian kita coba repress oke nggak bisa ya saya langsung jadikan gini aja keempat-empatnya kita set bisa nggak nah seperti itu oke nggak bisa ya nggak bisa ini harus satu-satu berarti hanya satu maksudnya begitu jadi kalau ini di set 50px misalnya gitu maka besar sekali tuh ya oke sampai disitu ya saya kira sudah paham ya Nah terus kalau misalnya saya bikin di bawah ini ada P lagi bisa paragraf baru ya saya set apakah dia akan menampilkan seperti ini ternyata tidak hanya seperti ini aja kenapa seperti itu karena paragraf yang di bawah tidak ada pengaturan apa-apa di bagiannya di bagian taknya itu tidak ada inline CSS maka dia tidak terjadi apa-apa sedangkan yang ada dimasukkan inline CSS seperti ini maka dia berubah tampilannya sesuai dengan apa yang diatur di style-nya begitu Nah itu untuk lebih memudahkan pemahaman kita bahwa inline CSS itu dia hanya berlaku pada tak tersebut saja Oke sampai sini paham ya mudah-mudahan lah bisa dipahami kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan dan kita bahas kelanjutannya di bagian yang ke-16 yaitu mengenal embed CSS ya Hai